Untuk yang mendukung dan akan bersama Jendral Gatot Nurmantio, silahkan tonton dan share video ini. Buktikan kepada antek-antek komunis bahwa rakyat bersama sang Jendral kami. Koyaklah dadaku, agar kamu tahu, mengerti seberapa merah putihnya jiwa ragaku. Jendral TNI, Purnamirawan Gatot Nurmantio. Kesabaran Jendral Gatot, apa yang sampean pikirkan saat seorang Jendral Angkatan Darat, mantan Panglima TNI, sedang berbicara, tiba-tiba disamperin polisi dan diminta berhenti bicara. Pak Gatot Nurmantio memang sudah pensiun, beliau pun sekarang sudah bukan Panglima lagi. Pak Gatot adalah mantan tentara dengan pangkat tertinggi dan pernah menduduki jabatan tertinggi. di jajaran pasukan pertahanan negara. Ingat itu. Apa salah Pak Gatot? Beliau sedang berbicara di hadapan para kiai, habaib, dan orang-orang baik. Tidak ada seorang pun penjahat di hadapan Pak Gatot. Tidak ada koruptor. Tidak ada antek asing ataupun pengkhianat negara lainnya. Tidak ada HTI dan pengikutnya. Tidak ada PKI ataupun anak-anak turunan PKI, semisal Ripka Jiptaning, Ilham Aidit, dan lain-lain. Menyaksikan Pak Gatot diturunkan begitu saja oleh orang-orang yang entah apa sumbangsinya pada negeri ini, saya benar-benar mengelus dada. Berulang kali, saya menyeka air mata. Entah kenapa, pemandangan tersebut mematikan gram, sekaligus juga menumbuhkan iba yang demikian dalam. Saya tidak sedang melo. Tapi, untuk disebut baper, saya tidak bisa menyangkal. Saya kira, siapapun kita, tak akan bisa abai, begitu saja, ketika dihadapkan pada kejadian kurang ajar tersebut. Sebenarnya kan, sebagai aparat, bisa saja polisi menekan panitia saja, bernegosiasi dengan beradab, sebagaimana yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Bukan malah langsung menghentikan seorang jenderal yang sedang berbicara. Entahlah, apa polisi terprovokasi oleh orang-orang yang sedang unjuk rasa di luar gedung, atau entah apa yang mereka inginkan. Sebab, begitu acara usai dibubarkan, saya melihat ke luar gedung, berbarengan dengan Pak Gatot. Kita menghadap kepada para pengunjuk rasa yang berada di atas mobil komando. Sumpah serapah, begitu fasih, mereka lontarkan. Entah, mereka ini teler, atau kesambut setan. Hingga terlontar penyataan biadab, Gatot Urmantio, anjing. Saya punya rekaman video, dan tangkapan gambar pelaku, tapi, saya tidak tertarik mengupload dan membagikannya. Cukuplah bagi saya, kesabaran Pak Gatot menjadi contoh, bahwa orang gila, sebaiknya tidak kita hadapi dengan ikut-ikutan gila. Kita berterima kasih, bahwa di tengah pandemi, saat banyak orang kehilangan penghasilan, masih ada, masih ada yang mau membayar, orang untuk berdemo. Demikian, kata Pak Gatot merespon para pendemo. Lebih jauh, Pak Gatot malah berdoa. Saya berdoa, semoga orang-orang yang mendemo saya hari ini, sehat selalu, dan sejahtera hidupnya. Saya lihat juga, Pak Gatot tersenyum, menghadap kepada para pendemo. Tak ada kemarahan, baik secara verbal, atau gestur beliau. Pak Gatot tenang, dan seperti, tak terpengaruh dengan cacian dan sumpah serapah, yang ditunjukkan kepadanya. Ketenangan Pak Gatot, tentu, menjadi inspirasi, bagi seluruh penggiat kami, bahwa, gangguan itu niscaya, pembubaran, persekusi, dan berbagai serangan verbal dan fisik, akan mewarnai perjalanan gerakan ini. Kita, tidak boleh takut, tapi, juga tak boleh kalap. Apapun itu, biar rakyat memberikan, penilaian, siapa yang beradab, dan siapa, yang biadab. Bukan hanya Jenderal Gatot, cobalah kita lihat bersama, sikap Din Samsudin. Mari sambut penolakan kami, dengan senyuman. Penolakan terhadap koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, di beberapa daerah termasuk di Surabaya, baru-baru ini, harus disikapi, dengan bijak. Menurut presidium kami, Din Samsudin, para penentang, belum memahami jati diri, dan misi kami. Oleh karenanya, ia menghimbau, para pendukung kami, tak bereaksi berlebihan. Sebagai gerakan kaum cerdik pandai, yang mengedepankan akal pikiran, pendukung kami dianjurkan, untuk menyambut penolakan, dan ujuran kebencian, dengan senyuman. Kata Din Samsudin, dalam merespon penolakan silaturahmi kami, di Surabaya, selasa 29 September. Sejatinya, bila jati diri, dan misi kami dipahami dengan baik, maka penolakan, tak akan terjadi. Sebab menurutnya, kami, ada untuk berjuang, meluruskan kiblat bangsa, dan menegakkan Pancasila, secara sejati. Kami sendiri, kata Din, mengkritik, dan mengkoreksi penyelenggaraan negara, yang dianggap menyimpang, dan tidak mewujudkan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mengkritik, pemerintah yang cenderung memasung, kebebasan rakyat, untuk berserikat, dan berpendapat, yang dijamin oleh konstitusi. Kami, juga mengkritik pemerintah, yang dinilai tidak bersungguh-sungguh, menanggulangi COVID-19, sehingga menimbulkan banyak korban, dan seterusnya, pejar mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini. Dalam rangka penanggulangan COVID-19, kata Din, kami mendesak, pemerintah untuk mengutamakan, kesehatan, dan keselamatan rakyat, dibanding program ekonomi dan politik, dalam hal pilkada, serentak 2020. Oleh karenanya, kami menilai, penolakan terhadap kami, adalah akibat kesalahpahaman. Kemungkinan ada pihak, yang merekayasa, dan mendanai kelompok penentang kami. Seperti, kasus bocornya proposal, mahasiswa di Surabaya. Kami, tidak ingin menghabiskan waktu, untuk menanggapinya, tutupnya. Oleh karena itu, sekali lagi, Gatot mengingatkan, koyaklah dadaku, agar kamu mengerti, seberapa merah putihnya, jiwa ragaku. Netizen pun, ikut berkomentar, Harry Dede 74, Jenderal Gatot, Habib Rizik, dan Rizal Ramli. Saya kira, ketiga toko ini, mewakili, tiga elemen penting, jika bersatu, akan membentuk, kekuatan dahsyat. Ed Sagieta 09, Allahu Akbar, saya, akan terus mendukung kami. Ed Saina Safri, Jenderal yang sayang, sama rakyatnya. Jenderal yang mementingkan rakyatnya. Semoga Allah SWT, selalu melindungi Bapak Jenderal Normantio, dan keluarga, dimanapun berada. Amin. Love TNI. Atta Ikmal Syafi'i, Salam hormat Jenderal. Jasamu, akan dikenang para generasi di masa depan. Pemerintah yang zolim, semoga cepat, diberikan hidayah. Bagaimana? Bagaimana? Menurut mendapat Anda? Bagaimana? musik ending Terima kasih sudah menonton!